Bahwa kooperasi visi terkait dengan penggunaan masker ini akan kita laksanakan tentunya bersama-sama. Itu ada polisi, ada TNI, ada Saktor PP, ada Jaksa dan ada Pak Jimnya. Banyak yang kita koordinasikan, kenapa masker, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, karena ini paling penting supaya untuk memutus mata rantai peneluruhan publik itu. Dan kita akan tegas untuk menekan sanksi ini. Kooperasi akan disenakan sepanjang hari, maka siang, malam hari, apalagi ada daerah-daerah yang menerakkan jam malam, kita juga akan dikooperasi pada malam hari nantinya tentunya. Kita akan dikooperasikan oleh Pak Kapolda, Pak Pandang tentunya, Pak Jati, Pak Tua Pemalian Negeri, untuk ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Kemudian juga, kita juga meminta kepada pemerintah daerah, klaster-klaster mana yang rawan, seperti pasar, perkantoran, dan lain sebagainya, kita akan jaga di sana. Kita akan ada poli, ada TNI, ada Saktor PP-nya. Jadi tujuannya apa? Juga untuk meminimalisikan peneluruhan di klaster-klaster tersebut perkantoran. Kita lihat perkantoran kan muncifat terbaru. Sehingga naster perkantoran, baik itu perkantoran pemerintah, ataupun perkantoran swasta nantinya, bisa kita minimalisir. Jadi mungkin jangan kaget, nanti kalau di perkantoran itu ada polisi, ada TNI, ada Saktor PP, tujuan kita bukan tindakan represif, kita ingin menyelamatkan. Jadi sampaikan kepada Pak Ketua, jangan ada korban-korban lagi, korban orang tua yang punya anak, harusnya anak punya masa depan, karena orang tua yang meninggal, tidak bisa membaikkan masalahnya untuk kita semuanya. Kita lagi cepat selesai. Sekarang itu tawanan dari saya, terima kasih. Baik, keringat-keringat semua dalam pandemi ini, kita semua tentunya ingin sehat, tidak mau sakit, tidak mau terus terang dengan virus 19 ini. Nah, bagaimana cara bayang untuk menunggu kesempatan itu tersebut, salah satunya juga tadi menggunakan masker, jaga jarak, kunci tangan, tinggalkan penurunan. Nah, sekarang mulai digerakkan dari ini ada kooprasi STC, ditentunya untuk menyadarkan kita semuanya, bukan aku lagi menyadarkan kita semuanya, biar kita sehat, bagaimana sih, masalah tersebut, saya selesai dengan tadi pakai masker dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, dalam penyelenggaraan pemilihan sekolah daerah 2020, saya selalu menyampaikan, mengedepankan kesehatan dan keselamatan. Maka itu yang harus kita terapkan. Yang kedua, untuk memujukkan itu, KPU telah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, yang sudah diubah dengan PKPU nomor 10 tahun 2020, yang isinya, setiap tahapan, itu berisi panduan tentang kewajiban menerapkan protokol kesehatan. Saya ingin berharap, kepada seluruh bakal pasangan calon kepala daerah, pemilihan bupati, wali kota, dan pemilihan gubernur, agar mematuhi peraturan KPU nomor 10 tahun 2020. Mudah-mudahan, cita-cita kita mewujudkan pemilihan kluber, judil, sehat, dan aman, bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.